KM Bayu Sentosa 03 berpenumpang 13 orang dikabarkan terbakar setelah tersambar petir saat mencari ikan di sekitar perairan Amar, Timika, Papua Tengah. Sebelumnya, kantor pencarian dan pertolongan Timika pada minggu siang 4 Februari 2024 menerima informasi melalui telepon seluler dari agen KM Bayu Sentosa 04 bernama Risal bahwa pada minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Timur KM Bayu Sentosa 03 berpenumpang 13 orang terbakar setelah tersambar petir saat mencari ikan di sekitaran perairan Amar, Timika. 12 orang berhasil selamat setelah ditolong oleh KM Bahtaranuh yang berada di sekitar lokasi kejadian dan dievakuasi menuju Dobo. Namun kapten kapal bernama Jeng Beng, Ciam Tau, 48 tahun, hingga laporan diterima petugas jaga kantor perairan dan pertolongan Timika masih dalam pencarian. Pelaksana harian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, Charles Yee Baltaieri, usai menerima laporan tersebut, langsung memberangkatkan Tim Sargabungan menggunakan RBB-600PK menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian korban. Hingga berita ini diturunkan Tim Sargabungan masih melakukan pencarian. Dari Papua Tengah Timika, Natan Making, kontributor AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.